jadi hari ini udah dimulai lagi nih buat apa itu ya dempel atau buat apa itu nah tadi tak bawain gorengan juga nih nah ini tak beliin gorengan tak paruh sini aja nah nih tehnya juga tinggalin apa pak ini oh dempel ya tempel tenang itu buat dempel pintu ini jadi ini dilubang-lubangin gitu nah kayak gini loh teman-teman tuh kayak gini nih ini ada anunya kayak gini pokoknya terus dilubang-lubangin ini dilubangin kayak gini nanti dimasukin gitu buat dempel pintu ini ini kerokok ya jadi kayak gini itu harus tukang kayu yang bisa teman-teman kalau tukang batu nggak bisa banyak yang kok nggak tukang yang itu aja beda itu tukang batu kalau ini tukang kayu jadi diukur-ukur itu nanti mau buat ini nah buat kayak gini nanti dimasukin pas dipasin di lubangnya ini tuh ada lubangnya tuh nanti dipasin gitu jadi diukur dulu namanya dempel kalau di sini kalau di tempatmu nggak tahu namanya apa buat dempel namanya dempel-dempel itu kayak gini loh yang pecok-pecokan ini ini pinggir-pinggirnya atau ini gitu pak tapi pintu nah gue ini jendela contoh aja buat pinggir-pinggirnya kayak gini loh gitu tapi ini bat pintu kali ini mengalih kreatif 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 gini Oke. 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 Ini Pak Larson. Ini Pak Larson. Oke. Jadi nanti diselesai dulu teman-teman. Karena penting. Kalau nggak itu dirampungin dulu. Malah bingung. Yang lain-lain kayunya. Ini. Ini nanti juga sama. Dibuat kayak gitu. Ini ya. Nanti ada yang buat jendela. Kalau tadi buat. Pintu lah dempel tuh kayak gini. Yang pinggiran ini loh. Nah pinggiran ini. Ini namanya dempel. Tapi ini kecil ini. Nah itu maram itu tadi gede. ya. Ya. Ini jadi lagi membuat. Belandar ini. Lagi buat. Belandar teman-teman. di kan tiangnya tiga ini jadi dibuat tadi leguan-legoan nanti buat nyambung nanti nyambungnya nanti di lubangnya dikasih baut teman-teman di kan tiangnya dikasih baut teman-teman jadi contohnya kayak ini loh nanti jadi prosesnya di kayak giniin dulu ini nanti kayak tengah-tengah disini-sininya nanti dilubangin buat tiang-tiangnya jadi sebelum rumahnya dibongkar nyapin kayak gini dulu teman-teman terus kusen-kusen buat pintu jendela juga disiapin dulu nanti kalau udah selesai semua udah siap baru dibongkar ini rumahnya tapi bongkarnya juga nunggu hari-hari dulu teman-teman jika di Jawa itu ada adat sendiri-sendiri kepercayaan masing-masing gak sembarangan hari semua hari baik teman-teman tapi ya itu kepercayaannya sendiri-sendiri adat istiadatnya sendiri-sendiri itu rencana insya Allah nanti hari Senin hari Senin depan nih bongkarnya nih ya jadi kayak gini disiapin dulu nanti kalau gue siap tegal masangnya tegal bongkar oke jadi gitu waktunya tunggu aja nih perkembangannya dan jadi nyiapin ini gantian buat caga ini teman-teman nah jadi buat tiang yang ini udah lapu yang satu ini ini udah topo semua ini karena nung kehujanan terus jadi diukur dulu diukur dulu sama pak tukang ya ini kalau yang ini masih bagus ini yang satu ini tolong ini untuk blanternya udah disiapin terus buat kusen atau dempel apa saja banyak kusen cendela sama pintunya juga udah ini gantian nano membuat ini tiang ini satu ini ya itu juga udah ada kayunya nanti diganti ini karena udah kropos yang satu ini karena kroposnya karena juga kehujanan terus gentingnya kan udah lepas semua itu jadinya kehujanan ya lama-lama kayak gini terus pangan rayap terus kropos kalau rumah ya kayak gini temen-temen kalau ada gendeng satu yang lerek tuh harus tepat dibetulin kalau nggak ya itu nanti kena air terus jadi lapu makanya kalau ada genteng yang lerek satu itu buru-buru dibetulin kalau nggak ya itu nanti malah merambat kemana-mana malah menjalar kemana-mana jadinya malah yang lapu yang lerek satu tapi nanti kalau nggak dibetulin itu malah merambat kemana-mana mas jadinya malah rusak semua nanti soalnya kayu kayak gini musuhnya tuh air air kena air nanti malah jadinya kena rayap lapu itu karena jadi udah gesek juga ini tiang-tiangnya naik udah rapu kayaknya nih udah lapu udah lepas semua jadi ini yang buat cagaknya tadi lagi diukur sama pak tukangnya buat cagaknya ganti cagak itu kalau nipet belandarnya ini ini belandar belandar tuh buat yang ini loh tuh yang diatas sana itu jadi selamat menikmati